Gue, tadi malam, ketemu teman-teman gue waktu kuliah Nah, jadi udah beberapa bulan Ong asal udah sekitar 7 bulan Sekitar 7 bulan, kita belum ketemu, kami belum ketemu Dan, tadi malam, kami ketemu Dan hari ini, gue sama teman gue yang saat ini Mau ngobrol sedikit tentang kehidupan setelah kuliah Setelah bisudah Setelah bisudah, gitu Nah, tapi sebelumnya gue kenalin dulu kawan gue nih Kawan gue, Hendra namanya Oke, perkenalkan dulu, nama gue Hendra Gue kenal Mawan, ya seperti yang bilang tadi 2014 ya, pas awal kuliah Tapi kan memang nggak langsung kenal Iya, nggak langsung kenal ya, sekitar semester 2-3 ya Semester 2? Iya, 2 Nah, jadi kebetulan juga kita pada saat 2018 itu Bisa aja bareng ya Udah 2018, udah nggak ketemu sekitar 7 bulanan Jadi, gue setelah bisudah itu pulang kampung Kampung gue di Krui Oh, lu, lu, iya gue ceritain sebelumnya Dia orang Lamung Barat Krui, bisisir barat Bukan di Lamung Barat, bukan Oh iya, di bisisir barat Disitu, kalau bisisir barat itu terkenal pantainya kan ya? Pasti Pantainya yang mendunia Nah, keren-keren Disukup banyak bulenya Gila, tapi belum pernah sampai sana Main lah, sekali-sekali Terus, gimana-gimana? Jadi, kehidupan gue setelah bisudah itu Pulang kampung Dan, belum kerja sampai sekarang Iya, jadi kita langsung masuk materi aja Jadi, apa sih kehidupan kita setelah bisudah ya? Setelah bisudah Gitu, jadi Gue cerita sedikit dulu ya Kalau gue Kegiatan gue setelah bisudah Ya memang Sebelum bisudah Kegiatan gue namun kekerja Di salah satu instansi ya Di BUMN walaupun itu BUMN BUMN? Iya, BUMN Walaupun itu cuman Belum jadi karyawan ya Gitu Jadi, sampai Artinya Gue gak ngerasain jenjang yang namanya Nganggap dulu Nah, hari ini kita bahas Apa sih? Apa sih kegiatan temen gue Temen-temen gue Apa sih kegiatan Dari mahasiswa-mahasiswa yang udah selesai kuliah itu Iya kan? Karena gue rasa beda-beda nih Lu beda Gue beda Iya kan? Gue ngerasa Pasti lu ada pengalaman lain Nah Ini yang pengen gue tau nih dari lu nih Karena Selama ini Gue gak tau nih apa kegiatan lu kan Kalau gak salah Apa ya? Youtube juga kan? Iya Oke, jangan lupa juga Nanti kita masukin linknya di description Iya dong Di subscribe-nya Channelnya Hendra LPG Nah itu dia Jadi apa nih? Apa nih kegiatan lu setelah wisuda? Kita wisuda Desember Iya, Desember Jadi kegiatan gue setelah wisuda itu Yang pertama Gue ngikut Relawan Demokrasi Relawan Demokrasi? Sudah kenal tau belum Relawan Demokrasi itu apa? Apa? Tugasnya apa? Jelas dong? Relawan Demokrasi itu adalah Partner dari KPU KPU Oh oke Oke Berarti waktu pemilihan kemarin? Waktu pemilihan serentak kemarin Jadi tugas kita itu Dimana kita Membantu KPU itu Untuk Menarik Partisipasi masyarakat untuk Menyalurkan hak suara Minat ya Minat ya Boleh minat ya Oke Tugas intinya Dari Relawan Demokrasi itu Selama 4 bulan Sebelum pemilihan Jadi setelah itu Saya sempat Merantau juga Ke Pulau Jawa Tepatnya di Bukasi Oh iya Selama 2 bulan Disana saya Tujuan saya menjadi kerjaan Oh gitu Tapi Entar Gue berdasarkan nih sama yang Apa namanya Tadi tuh Relawan Kalau bisa masuk ke Relawan itu Karena Kan itu penyelenggara tuh KPU Jadi Mereka itu Yang gue tau ya Yang mana tau Itu kan Yang bertanggung jawab ga sih Untuk Pelaksanaan karyaku Bertanggung jawab ga sih Sebenernya Kalau untuk bertanggung jawab Tidak Karena tugas Relawan itu Lebih ke Menarik Ini Minat Masyarakat aja Jadi Bagaimana kita Bagaimana kita menciptakan Masyarakat itu Kesadaran mereka tentang Pedulinya kita itu Menyalurkan hak suara kita Oh gitu Itu tujuan utamanya Jadi kalau untuk masalah Apa 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 tadi pasalnya Ini Tanggung jawab Kalau untuk tanggung jawab Itu Sudah terlepas lagi Karena Memang tanggung jawab kita Sebelum pelaksanaan Jadi setelah Dua hari sebelum pelaksanaan Pemilihan Itu sudah Selesai kontrak Jadi kita ga ada pesan lagi Oh gitu Ya gitu Oh Jadi Memang bener-bener fokus ke Minat Ya minat Khusus minat Untuk datang Nyalurin suara itu Wow Gue ga dapet loh infonya Mungkin kalau gue dapet Gue pengen ikut juga sih Harusnya itu Mungkin tahun depan Atau tahun depan lagi Gila Lima tahun lagi Lima tahun lagi Lima tahun lagi kan Kan Presiden baru Glantik kemarin Oh iya Entah ya semua ya Iya dong Lima tahun lagi Nah terus Itu prosesnya Lu gimana tuh Bisa dapet informasi Karena kan Kali ini kan Apa namanya Ngebahas tentang Gimana kita bisa dapet kerjaan Gimana deh Apa sih kehidupan setelah Kita wisuda Kan Artinya itu dari tadi Kan kerjaan itu tuh Nah gimana sih Kita bisa dapet info Tentang pekerjaan itu Terus gimana Kita bisa masuk kerjaan itu Dan gimana kita Di dalam dunia kerja Gimana tuh Kok bisa lu dapet info itu Jadi kalau untuk info Itu memang kemarin Sempat Tersebar di sosial media Di IG Facebook Maupun Lainnya Itu ada Tapi berhubung juga Memang ada saudara yang Memang bergabung di Di bagian Di bagian KPU KPU Jadi dapet informasi langsung kan Alak-alak ya Bisa dibiasa Bisa dibiasa Jadi lebih mici Nah jadi setelah itu Nah jadi setelah itu Kita di Diharaskan Masukan berkas kita Dengan Waktu yang sudah ditentukan Dengan persyaratan gini-gini Gini-gini Gini SMA kan Setelah itu Kita masuk ke tahap Wawancara Setelah memang lolos seleksi Kalau di Kabupaten Pesisebar kemarin Kita dibutuhkan 55 Perelawan demokrasi Itu nanti tugasnya di Kecamatan masing-masing 55 Oh di kecamatan Di Sesebaran Untuk Kabupaten Itu diambil 55 Berarti Disebar ke 11 Kecamatan Oke 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 Berarti lu Kemarin Bawa berkas Atau masukin ke situ Gitu Itu datarnya dimana Di KPO Oh di Kabupaten ya Terus prosesnya apa Untuk proses apa dulu Untuk seleksi Untuk seleksi Untuk seleksi itu sebenarnya Ini Kita cuma seleksi berkas yang pertama Setelah itu kita Seleksi wawancara Masuk ke tahap wawancara Setelah itu belum rumah Oh iya Kita nggak ada tes-tes tertulis Perkas wawancara Langsung berkas wawancara Dan itu nampak lu langsung keluar Alhamdulillah ada Itu gara-gara orang dalam Bisa jadi Dan bisa jadi itu Sebuah Apa ya Mungkin memang gua Cocok di situ Gitu Bukan Karena orang dalam gua bisa masuk Tapi bisa jadi juga Oke Karena dilihat ini Aduh saudara Tadi itu Itu opsi kedua Ya kedua Memang bukan Bukan yang pertama Kalau menurut lu Kalau menurut gua bukan Masalah gua ada orang dalam atau enggak Tapi Mungkin pada saat kita wawancara itu Kita kan di Banyak Banyak ditanya Jadi Apa sih Kenapa sih kamu pengen gabung disini Mungkin dari Dari jawaban motivasi saya Iya bener 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 Kenapa saya ingin Bergabung disini Jawaban saya kemarin itu adalah Saya ingin menggali ilmu disini Ya bener bener Saya ingin belajar disini Bagaimana sih caranya Karena selama ini Saya hanya sebagai Peserta Pemilu Jadi Saya ingin belajar Gimana caranya saya jadi Penyelenggara pemilu Nah gitu Ya Mungkin gua juga sih Dulu Pernah denger tuh Jadi Katanya Orang Waktu wawancara Waktu di wawancara tuh Itu bukan Dia ini bisa apa sih Bukan gitu ternyata Katanya gitu Gua Tapi kita enggak tahu ya Katanya Katanya Cuma cari Yang lu wawancara itu Nyari Karyawannya Dia ini Pantes gak sih Pas gak sih disini Pas gak sih di bagian ini Waktu lu ini Pas gak sih di bagian sosialisasi Ya Mungkin Lu salah satu yang Pas di pekerjaan itu Jadi Setelah itu lu Kerja disitu Selama berapa bulan Selama kontrak 4 bulan Oh 4 bulan Itu digaji kan Digaji sih Tapi sedikit Ya tapi Ada lah dikit gitu Ada Ada Gak mau lu Gak mau itu rahasia negara Iya Rahasia negara ya Rahasia negara ya Gak bisa Oke oke Kenapa nih jengy Nanti Nanti kalau disebut Nanti gak ada yang mudaftar Enggak Bukan masalah Nanti gak ada yang mudaftar Nanti Kalau saya bilang Saya sebutkan jumlahnya Woy kebesaran Untuk kerja yang kayak gitu aja Kok kebesaran Nanti kalau saya bilang Nanti ada yang berpikir Woy kerjuannya capek-capek Gajinya coba segitu Ya oke Cukup rahasia aja berarti ya Kalau mau mau tau Nanti Nanti komen aja di bawah Oh iya Ya betul Ya betul Gitu ya kalau youtuber rasli ya Ada Teman-teman segini Oke 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 Gue tangkap Berarti Lu Setelah lulus Lu kerja disitu Di Waktu Pemilu kemarin Selama 4 bulan 4 bulan Dan lu juga Dapat penghasilan Kan Oke Selain dari pengalaman Dapat penghasilan Oh selesai Ya oke Tapi yang jelasnya Sebenernya kita Kerja di Relawal itu Bukan Hanya mengharapkan penghasilan aja Tapi Ya lebih ke Gimana sih kita tahu dulu Dalemnya KPU itu seperti apa Kita mau cari juga pengalaman Kan Terus Cara kerja di orang Hmm Jadi Nanti kita itu Bukan cuma Jadi penonton aja Iya Jadi kita tahu sistem yang berjalan di KPU itu seperti apa Seperti apa Seperti apa gitu kan Ya gitu aja sih sebenernya Kalau untuk masalah pendapatan atau Itu Sudah menjadi opsi kesekian Oh gitu ya Masih Nah itu Ya Jadi kalau menurut saya Untuk masalah pendapatan itu sudah belakangan Oh gitu Belakangan ya Belakangan ya Yang berarti kita dapat pengalamannya dulu Kita Banyak relasi Seperti kata Kandawan tadi Iya Itu yang baru Oke Iya sih Memang relasi Harus diingat sih sebenernya Jadi Relasi itu Lebih penting daripada uang Karena Ketika kita gak ada uang Ada relasi Ada teman Kita main ke rumahnya Mungkin bisa kan Dikasih Apa namanya Makan Kan Dikasih Dikasih Pekerjaan Oh ini gak ada Ini 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 Contoh kecil Iya Ya sih Bersepakat Jadi terus Terus Nah setelah itu Kegiatan itu selesai Selanjutnya Setelah Lebaran Saya Mencoba untuk Mencari pekerjaan di Pulau Jawa Perantau Oh Oke Pulau Jawa Tepatnya di Bekasi Oh iya Karena Bentar Kita Kami sekarang Ada di Lampung Dan Saat ini Kami ada di Bantang Lampung Jadi Teman gue ini Dia ada di Pesir Barat Jarak dari Pesir Barat Ke Bantang Lampung Itu cukup jauh Seberapa jam jarak itu 5-6 5-6 jam Itu Itu dalam kebut Kebut Santai 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 5-6 jam Kalau kebut Sejam sampai Kuburan Waktu itu Sampai keburan Jadi Oke Terus Waktu itu Lanjut lagi Lu Ke Pulau Jawa Iya Lu tinggalin Tanah Lampung Gue tinggalin dulu Iya Jadi Gue coba perantau sana Gue Jalan Tungkasi Ke Bogor Ke Jakarta Ke Jakarta Untuk Interview Oke Selama 2 bulan itu Dan cuma yang sangat disayang kan Apa tuh? Belum dapat Belum dapat Berapa bulan? 2 bulan 2 bulan 2 bulan 2 bulan Kurang bisa berkomunikasi Dan Mungkin ini ya Mungkin ini salah satu Faktor Kenapa? Karena Kalau Anak komputer Itu Menurut saya ini ya Menurut saya bari Entah kalau menurut teman-teman semua Itu Sangat diwajarkan Kalau kurang bisa berkomunikasi Khusus Untuk Anak komputer Kenapa? 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 Karena kalau Setau gue ya Gue pernah dengar Karena dia berinteraksinya dengan benda mati Dengan komputer Jadi dia sesuai untuk Komunikasi dengan manusia Beda Beda halnya dengan Sarjana hukum Oh gitu Sarjana hukum Jadi dijual mulut dia Nah itu Bener gak sih? Kalau dia gak bisa ngomong Gak kepake Sarjana hukum Cuman kalau anak komputer Dia gak perlu banyak ngomong Tek 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 selesai Itu Itu sih menurut saya Jadi untuk bagian pemasaran gitu? Kalau untuk bagian pemasaran Untuk sekarang ya Tapi entah kedepannya Kalau untuk sekarang Saya kurang Kurang sir Karena itu tadi Seperti yang saya bilang tadi Saya ini yang pertama Kurang bisa berkomunikasi Terus yang kedua Setau saya Entah di lapangan seperti apa Setau saya Yang namanya kita di marketing Itu harus pandai-pandai Melobby Sedangkan saya ini Merayu pacar aja gak bisa Jangankan merayu customer Gitu ya Satu sekarang gimana? Eh jomblo aja Gimana mau jadi marketing ya? Masarin diri sendiri aja Gak bisa Gak bisa Jadi untuk teman-teman yang mau Jadi marketing gitu ya Marketing atau sales Itu harus pasarin diri dia dulu Gimana dulu? Pasarin diri sendiri dulu Laku gak? Kalau gak laku Apa yang salah? Gitu ya Jadi gimana mau ngelakuin Gitu ya Oke 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 Nyamung nyamung Terus Karena gini juga sih Keluhan dari para pelamar Pelamar kerja Yang pertama Yang pertama itu adalah Di berkas Menurut saya berkas Karena gini Seorang pelamar itu Untuk membuat berkas Satu berkas itu Membutuhkan dana sekitar 15 ribuan Minimal Oke Jadi kalau kita nyebar-nyebar berkas terus Tapi Saya gak tahu sih Memang berkas itu gak guna Atau memang gak masuk spesifikasi Atau kualifikasi yang dibutuhkan Atau memang gak diperiksa Kebanyakan kita setelah kita masukkan ke Perusahaan Itu gak ada Gak ada Respon sama sekali Kita itu berkas kita itu terima atau tidak Atau memang kedalanya dimana Kita gak tahu Jadi kebanyakan kayak gitu Jadi menurut saya Menurut saya itu Kasian bagi si pelamar itu Dia kan Dia kan nyari Duit kan Masa iya setiap hari Dia harus menumpulkan Menyebar 5 lamaran Kalian aja loh Itu Itu buat Owner-owner atau perusahaan Oke oke Itu masukkan aja Jadi Jadi Tolong dikasih tahu Dan satu lagi Dia kalau diterima Diterima Enggak Enggak Biar jelas Nah terus satu lagi Setelah memang umpama Sudah dikatakan Tidak diterima Jadi Kita dihubungi Jadi Isinya itu Pesan itu Permohonan maaf Karena memang belum masuk dalam Kualifikasi yang dibutuhkan Kalau memang masih dibutuhkan Berkas yang sudah masuk Bisa diambil kembali Itu bisa meminimalisir keluaran Dari si Pencari kerja Jadi Gak terlalu banyak Pengguaran kasih Jangan loh Karena saya pernah merasakan Seperti itu Saya bisa dibuat Gara-gara retas Serius